GEME NETON ANIME OMASIROI Lanjutan alur cerita anime Maji Labirin of Magic Selanjutnya setelah mengetahui bahwa Raja Baba telah tewas Ali Baba malah melahirkan diri ke tempat lain Karena itulah dirinya jadi bertemu dengan Aladdin sebelumnya Berkata Lito Ali Baba mendapatkan kekuatan Jin di dungeon sebelumnya Lalu Ali Baba memutuskan untuk kembali ke Kerajaan Balbat Namun dia malah melihat para penduduk di sana jadi sansara Ali itu dikarenakan Raja Balbat yang baru tidak becus dalam menjalankan tugasnya Dia adalah kakak dari Ali Baba yang bernama Abahamat Tidak hanya itu atas semua perbuatannya membuat para penduduk banyak yang tewas Kasim pun meminta Ali Baba untuk bergabung menjadi perampok Dan membagi hasil rampasan itu ke para penduduk Setelah itu tiba-tiba datang Kasim bersama pasukannya Alasih Sin bersama yang lain pun ikut bertarung di sana Walaupun Kasim bersama Ali Baba mencoba kabur dari tempat tersebut Namun Sin bersamanya lain menghentikan mereka dengan mudah Lalu Sin menentang Ali Baba untuk berduel dengannya di sana Ali Baba pun menggunakan kekuatan Jin di saat melawan Sin Namun Sin dapat mengalahkannya dengan mudah Wajar saja karena Sin adalah penguasa tujuh lautan Setelah itu Sin akan mendukung Ali Baba untuk merebut kembali kekuasaannya di Kerajaan Balbat Karena Sin ingin menyelamatkan para penduduk Kerajaan tersebut Tidak hanya itu Sin memiliki hutang budi kepada Raja Baba sebelumnya Selanjutnya keesokan harinya Sin membawa Ali Baba ke istana Kerajaan Bahkan memberitahu semua penduduk kalau Ali Baba adalah seorang pangeran Lalu Ali Baba meminta Abah Hamad untuk melindungi para penduduk Namun Abah Hamad menolaknya dan tidak memperdulikan para penduduk tersebut Sehingga membuat Ali Baba menjadi marah kepadanya Karena dia tidak pantas menjadi raja Sedangkan di seselain terlihat kalau Judah sedang menuju ke sana Selanjutnya ada seseorang bernama Bangkir menemui mereka di istana Dia adalah penasihat keuangan di Kerajaan Balbat Tidak hanya itu Judah juga menemui mereka di sana Terlihat kalau Sin bersama Judah sudah saling mengenal satu sama lain Lalu Raja Balbat mengatakan kalau dia tidak bisa membuka jeluk perdagangan laut dengan sendiria Karena dengan bodohnya dirinya menyerahkan otoritas perdagangan Balbat kepada Kekaisaran Kou Bisa dipastikan Raja Balbat telah diparalat oleh Kekaisaran Kou Setelah itu Ali Baba pun kembali dengan tangan kosong Karena negosiasi tidak berjalan dengan lancar Kemudian Sin bersama Ali Baba pun menjelaskan semuanya kepada Mareka Tidak hanya itu Sin memberikan Mareka semangat dan harapan untuk terus berjuang melawan Raja Balbat Selanjutnya Judah menemui Mareka di sana Setelah mengetahui kalau Aladin adalah seorang Magi Membuat Judah merasa heran karena Aladin terlihat lemah Alhasil Judah pun mencoba untuk bertarung dengannya Dan terjadinya pertarungan antara Magi di sana Sedangkan Sin cuma bisa menonton karena wadah Jinnya telah dicuri sebelumnya Kemudian Judah menjelaskan kalau Magi adalah kekuatan murni dari Roh Namun jika diberi sedikit perintah pada Roh Maka terciptanya sebuah sihir Untungnya Aladin menggunakan Jin untuk melindunginya dari sihir tersebut Walaupun Aladin dapat melukai Judah Namun tiba-tiba Yugo terkena sarangan yang sangat patah Dan membuat Magi menjadi bocor Alhasil Yugo malah lepaskan Dali dan menyerang Judah secara membabi buta Bahkan membuat Judah jadi tidak berdaya di sana Dan pertarungan itu dimenangkan oleh Yugo Selanjutnya di saat Yugo ingin membunuh Judah Tiba-tiba datang Tuan Puteri Kekaisaran Ko yang menyelamatkan Judah Dia bernama Renko Yugo Pengguna Jin Airpenia Dan dalam sekejap Yugo langsung dikalahkan olehnya Setelah mengetahui kalau Aladin adalah pemilik Jin tersebut Alhasil mereka semua melakukan penyarangan kepada Aladin bersamanya lain Untungnya Sinbad dapat menghentikan Koyoko yang ingin menggunakan pelangkapan Jinnya Bahkan dirinya menjadi terpesona setelah mengetahui kalau Raja Sinbad berada di hadapannya Bisa dipastikan kalau dirinya memiliki perasaan kepada Sin Alhasil dia pun menerima permintaan dari Sin untuk mundur dari sana Setelah kejadian itu Membuat Mojiana bersama Alibaba menjadi sangat kesal Karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa sebelumnya Lalu Alibaba ingin memeriksa luka yang diterimanya sebelumnya Alhasil Mojiana pun mengobati luka di tubuh Alibaba Sedangkan Aladin menjadi pingsan karena terlalu banyak menggunakan Magoi Sehingga tubuh Aladin dalam kondisi yang sangat parah Setelah itu datang Jenderal Barakak menemui Alibaba Yang dimana dia membawa panggilan kedua atau wakil raja yang bernama Sahmat Ternyata dirinya ingin membantu Alibaba untuk menghentikan Abah Hamad yang merupakan kakak tertua mereka Karena perbuatannya telah membuat Kerajaan Balabat berada di ambang kehancuran Setelah itu seorang Jenderal Barakak menjelaskan kalau Bangkir menemui mereka sebelumnya Dan dirinya akan membantu mereka untuk memperbaiki situasi ekonomi di Kerajaan tersebut Yang dimana Bangkir meminjamkan wang kertas milik kekaisaran untuk berdagang Walaupun awalnya berjalan dengan lancar Namun terjadinya perubahan nilai mata uangnya semakin mahal Sehingga hal itu memberi kerugian yang sangat besar untuk Kerajaan Bahkan mereka harus membayar bunga pinjaman kepada kekaisaran Karena tidak mampu membayarnya Alas sepihak kekaisaran pun mulai mengambil alih beberapa wilayah di Kerajaan Balabat Tidak hanya itu Abah Hamad malah mengorbankan penduduknya untuk dijadikan sebagai pinjaman uang Sehingga para penduduk Balabat dijual ke seluruh negara sekitar sebagai budak Karena itulah Syahmat ingin menghentikan Abah Hamad yang sudah tidak waras Dan meminta bantuan Alibaba untuk menghentikan Abah Hamad dalam waktu 5 hari Sebelum kontrak pernikahan dengan putri dari kekaisaran Kode lakukan Selanjutnya Sin menjelaskan alasan kenapa kekaisaran Kode dapat berkembang secara drastis Karena juga membantu memperkuat kekuatan militer kekaisaran Yang dimana dirinya sudah membimbing banyak orang untuk menjadi panalok dan Jon Berkat hal itu kekuatan kekaisaran pun menjadi sangat kuat Bisa dipastikan target mereka selanjutnya adalah mengambil alih kekuasaan di Kerajaan Balabat Kemudian Sin ingin berbicara empat mata dengan Alibaba Yang dimana Sin ingin Alibaba bisa menjadi sang raja di Kerajaan tersebut Namun Alibaba merasa tidak pantas untuk menjadi sang raja Setelah itu Alibaba pun bertemu kembali dengan Kasim Ternyata Kasim berniat untuk melakukan peperangan di sana Supaya dapat merebut Kerajaan dan membangunnya kembali Tidak hanya itu terdapat seseorang yang membantu mereka Yang dimana dia memberikan Kasim bersama nyalain sebuah senjata sihir Bisa dipastikan dia ingin menciptakan peperangan di sana Namun Alibaba menolak hal itu Dan akan menghentikan Kasim yang ingin melakukan peperangan Sehingga untuk menghentikan hal itu Alibaba pun meminta Sin untuk mengajarinya cara menggunakan kekuatan jin sepenuhnya Sin pun melakukan latihan kepada Alibaba supaya dapat menggunakan pelengkapan jin apinya Akan tetapi keesokan harinya Alibaba malah langsung menuju ke istana Kerajaan dengan Barbar Dan berjanji akan mengembalikan Kerajaan yang damai kepada para penduduk Selanjutnya di saat Alibaba menerbus masuk ke sana Dirinya pun dihadang oleh salah satu penjaga dari Kekaisaran Alhasil Alibaba pemelawannya di sana Di saat bertarung Alibaba mencoba untuk menggunakan pelengkapan jin Namun tekatnya untuk menggunakan kekuatan jin masih terlalu lama Sehingga Alibaba pun jadi terpojok di sana Untungnya dirinya teringat kembali dengan perkataan dari Aladin Berkata hal itu tekatnya menjadi lebih kuat dan berhasil menggunakan senjata jin Amon Tidak hanya itu, Mujiana juga akan membantu Alibaba mengalahkan beberapa penjaga yang masih tersisa Berkata hal itu Alibaba bisa menuju ke tempat Aba Hamad Walaupun sempat kehabisan Magui di saat bertarung di sana Namun Alibaba mengisi kembali Magui-nya dan mengalahkan penjaga tersebut Sedangkan Mujiana ingin mencoba tenek yang sama dengan masuk sebelumnya Walaupun kekuatan dan kecepatannya masih kurang Untungnya Mujiana dapat mengalahkan penjaga tersebut Kemudian Alibaba sudah berhasil menemui Aba Hamad Walaupun sempat ditahan oleh para-para jurid Untungnya Sahmat memerintahkan seluruh para jurid untuk melepaskan senjata mereka Berkata hal itu Alibaba dapat berbicara dengan Aba Hamad untuk mengakhiri semua kekacauan di sana Selanjutnya mereka saling berdabat di sana Walaupun Aba Hamad meminta para penjaga untuk membunuh Alibaba Namun mereka sudah tidak memperdulikannya lagi Karena Aba Hamad sudah tidak pantas untuk menjadi raja di sana Kemudian datang ke Yoko menemui mereka di istana Sedangkan di seselain terdapat banyak orang yang berkumpul di sekitar Aladin Bahkan juga dikelilingi hal itu Selanjutnya setelah Koyoko mengetahui kalau Raja Babat adalah Badut Ia pun ingin menghindari pertunangan tersebut Tidak hanya itu Alibaba malah menolak untuk menjadi raja di sana Bahkan Alibaba ingin menghentikan sistem pemerintahan ke Raja Balbat Dan menjadi negara Republik tanpa adanya seorang raja Yang dimana penduduknya akan menentukan kondisi negara sendiri Kemudian datang Sin bersama tiga perwakilan dari Aliansi Tujuh Lautan Sebelumnya Sin berniat ingin menjadikan Alibaba sebagai Raja Balbat Namun Alibaba menolaknya dan ingin membuat negara Republik Berkat hal itu perjanjian lama dengan kekaisaran ko dapat dihindari untuk sementara Sebagai gentinya mereka akan membalas budi dengan keontongan yang didapat daripada dagangan mereka Karena Balbat merupakan tempat perdagangan terbesar nomor dua di dunia Tidak hanya itu Republik Balbat akan bergabung dengan Aliansi Tujuh Lautan Sehingga kekaisaran ko tidak dapat menyerang Balbat seenaknya Alasakoyoko memutuskan untuk melaporkan tentang semua itu kepada Sang Kaisar Dan meminta Sin untuk datang kekaisaran ko nantinya Setelah itu Alibaba menyampaikan kalau Raja Balbat akan menjadi Republik Balbat Walaupun penduduk sempat meragukan hal itu Untungnya Alibaba dapat menghilangkan keraguan tersebut Dan meminta mereka untuk saling gotong loyong membangun negara Akan tetapi diseselain Kasim bersama pasukannya sedang menuju ke sana Selanjutnya Kasim menemui Alibaba di sana Kasim pun ingin memojokkan para keluarga Karajan sebelumnya termasuk Alibaba Dan ingin membalaskan dendam kematian keluarga mereka Tidak hanya itu Jainab menggunakan pedang kabut merah untuk mempengaruhi para penduduk di sana Sehingga tempat itu dipenuhi oleh roh hitam Bahkan terdapat seseorang yang mencoba menyeliputi tempat itu dengan kegelapan Sedangkan diseselain Aladin bertemu dengan Yugo di satu tempat Ternyata Yugo telah memanggil roh milik Aladin menuju ke sana Yugo pun menjelaskan kalau terdapat sekelompok orang yang ingin membalikkan arah takdir Yang dimana warna tubuh roh mereka akan berubah menjadi hitam Kemudian Yugo mengucapkan perpisahan dengan Aladin Dan Aladin akan mendapatkan kebijaksanaan Sulaiman Setelah itu Aladin memulai kembali untuk membantu Alibaba bersama-nya lain Sedangkan diseselain istana sudah disarang oleh pasukan Kasim Karena itulah Alibaba akan menghentikan Kasim sendirian Kemudian Alibaba menghadang pasukan Kasim dengan barbar di sana Walaupun sempat terpojok Untungnya Alibaba menggunakan kekuatan Jin Amon Akan tetapi Alibaba tidak mampu untuk membunuh Kasim Setelah itu Kasim menjadikan dirinya sebagai wadah kegelapan Dan dirinya berubah menjadi Jin Hitam yang sangat kuat Selanjutnya Jin Hitam itu apa melakukan pembantaiannya disana Murjana bersama Alibaba pun berusaha untuk menghentikannya Akan tetapi dia dapat memulihkan tubuhnya menggunakan roh hitam Dan dapat mengendalikan kekuatan gravitasi Alasem mereka harus mengalahkan roh hitam terlebih dulu Supaya dapat mengalahkan Jin tersebut Kemudian Sin mencoba untuk menahan Jin itu Dan meminta Alibaba untuk membunuhnya secepatnya Namun Alibaba menjadi ragu di saat melihat Kasim yang ada di dalam tubuh Jin tersebut Untungnya setelah melihat perjuangan dari para penjaga kerajaan Membuat Alibaba dapat membulatkan tekadnya untuk menerbas Jin tersebut Akan tetapi datang Juda menghalangi Alibaba disana Sehingga mereka semua jadi terpojok karena Juda dipenuhi kekuatan yang sangat kuat Kemudian Alibaba terus melancarkan serangannya sampai pedangnya patah Namun Juda bersama Jin itu tidak dapat dikalahkan dengan mudah Untungnya datang Aladin menyelamatkannya disana Lalu Aladin menggunakan kekuatan kebijaksanaan Sulaiman untuk menyerangnya Tidak hanya itu Aladin mengumpulkan semua roh yang ada disana Dengan kekuatan kebijaksanaan Sulaiman Selanjutnya Aladin menggunakan sihir api Supaya Jin Amon dapat memulihkan kekuatannya Berkat hal itu Alibaba dapat bertarung bersama dengan Aladin Alasi Alibaba apa masuk ke dalam tubuh Jin dan bisa menemui Kasim disana Terlihat Kasim saat membenci Alibaba karena perbedaan kehidupan mereka Yang dimana Kasim merasa iri dengan Alibaba yang dipenuhi oleh cahaya Sedangkan dirinya jadi terjatuh ke dalam kegelapan Sehingga mereka saling beradu tinju disana Kemudian diperlihatkan masa lalu Kasim Yang dimana Kasim melihat adiknya tewas karena sebuah penyakit Bahkan tempat tinggi mereka habis dibakar oleh keluarga kerajaan Setelah itu datang Esnan menemui mereka semua Dia pun akan membantu mereka untuk menciptakan revolusi Tidak hanya itu Kasim juga melihat perasaan milik Alibaba Setelah mereka sedih dari Alibaba Membuat Kasim menjadi sadar bahwa dirinya hanya ingin beradik di samping Alibaba Walaupun kedudukan mereka berbeda asalkan bisa selalu bersama Berkat hal itu kegelapannya adik di Kasim pun mulai menghilang Sehingga Kasim pun akan berpisah dengan Alibaba untuk selamanya Dan Jin Hitam itu pun jadi musnah dari sana Sedangkan disesalahin di saat Esnan ingin kabur dari sana Untungnya Sin bersama para pelayannya menghadangnya di sana Alasib bayangan Esnan pun menjadi musnah setelah terkena sarangan dari Sin Ternyata pun curi sebelumnya telah mengembalikan wadah Jin milik Sin Karena itulah Sin dapat menggunakan kekuatan Jinnya Kemudian diperlihatkan kelompok yang ingin menciptakan kegelapan di dunia tersebut Mereka adalah kelompok yang bernama Osarmen Sedangkan disesalahin Aladin meminta Alibaba untuk tidak bersedih dan terus melangkah ke depan Bahkan Aladin memanggil roh orang tua Alibaba Tidak hanya itu Aladin mempertemukan keluarga para penduduk yang telah tewas sebelumnya Hal itu supaya mereka mengetahui kalau keluarga mereka yang telah tewas Sudah menuju ke tempat yang sangat damai tanpa adanya kebencian Dan anime ini akan bersambung ke 4-3 Sebelum itu tinggalkan komen dan like-nya di video ini Buat teman-teman mungkin itu saja Terima kasih semua yang sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton